Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi bersama saya teman-teman nah teman-teman aku ini masih ada sedikit oleh-oleh dari Arab Saudi kalian udah pada tahu pastinya ya ini untuk membuat kue kue kakek tuh kue kakek seperti ini ini tuh kemarin bawa misua biasa oleh-oleh dan ini masih tersisa satu guys udah pada tahu juga pastinya ya cara pembuatannya itu sangat gampang banget dan mudah sekali di sini juga sudah ada tata caranya hanya kita tinggal tambahkan minyak air sama telur ya Oke teman-teman ini untuk telurnya sudah saya siapkan saya pakai tiga putir kemudian airnya kalau di Arab pakai satu bialah ya pasti udah tahu ya bialah seperti ini satu cangkir gitu satu cangkir teh lebih ya lebih dari satu cangkir seperti sepertinya ya kemudian minyaknya juga sama jangan terlalu banyak sih kalau minyak ya tergantung ukuran aja sekarang kita akan coba membuatnya saya akan lihat dulu nah guys seperti ini 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 tuh tepung tapi sudah dicampur sama kayak apa itu namanya baking powder pokoknya segala macam kali ya kita tinggal menambahin yang tiga macam ini saja saya akan kocok aja telurnya oke benda-benda ini akan saya kocok lepas aja ya sampai seperti berbuih oke guys bisa dilihat ini sudah berbuih berubah menjadi putih seperti ini yang kita masukkan aja teribu-nya ya 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 Oke bunda kita tambahkan airnya ya Tambahkan juga minyaknya Kita aduk hingga tercampur rata Pastinya di air ya Jadi harus lebih kental aja Oh ini strawberry kecium banget Kita lihat nanti hasilnya kayak gimana Nah buan Ini saya pakai cetakan seperti ini Ini sudah saya olesi pakai minyak Kemudian pakai tepung terigu Kenapa saya pakai tepung terigu Karena kan ini cetakannya seperti ini ya Jadi takutnya itu lengket Kita masukkan Oke bunda Ini tinggal kita panggang Di api yang sedang aja ya Kalau di Indonesia ini Sudah terpopuler itu pakai wajan itu ya Namun wajannya itu seperti ini Biasanya di Indonesia itu sudah populer banget ya Oke teman-teman kita masukkan Dan ditunggu hasilnya ya Semoga ini bagus hasilnya Kita tutup Dan tunggu hasilnya Guys sebentar lagi ya Keliatannya sih bagus Nah guys ini sudah matang Tuh Kita coba tusuk Kalau sudah tidak lengket Berarti sudah matang ya Tuh sudah tidak lengket ya Kita matikan aja apinya Oke kita angkat Nah guys ini sudah saya keluarkan Dari cetakannya Tuh sangat bagus banget Hasilnya Ya assalam Masya Allah Kita pengen tahu Dalamnya kayak gimana Bismillahirrohmanirrohim Meni empuk Wow Azib guys Azib Dalamnya guys Wangi banget Mau dicoba enggak teman Ya Enggak baca Bismillah Bismillahirrohim 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 Enak tak Rasanya bolu banget Bolu banget Rasanya bolu banget Rasanya Gimana rasanya Boy Dua Eh mama kemana pak Ayo ma Ya ma Ya ma Menipun Aduh, ada waktu yang lagi maka tarik dulu, maka semen Semang, teman-teman Semang, teman-teman Semang, teman-teman Semang, teman-teman Mantap, teman-teman Teman-teman, teman-teman Teman-teman, teman-teman Teman-teman, teman-teman